Masuk ke informasi seputar budaya, tarian adalah kesenian yang pasti selalu ada dalam setiap festival di Jepang. Orang Jepang menjadikan tarian sebagai bentuk suka cita perayaan, juga rasa hormat terhadap leluhur. Inilah Bon Odori, tarian klasik Jepang yang berkembang mulai abad ke-8. Bon artinya menghormati roh nenek moyang, sedangkan Odori artinya menari diiringi nyanyian atau musik. Konon sesuai dengan maknanya, gerakan tarian ini merupakan tiruan dari tarian yang dilakukan arwah leluhur yang gembira setelah terlepas dari siksaan. Tarian ini biasanya dilakukan saat terang bulan dan dilaksanakan saat puncak festival musim panas tiba. Pada awalnya, tarian ini hanya diselenggarakan di kuil-kuil. Namun kini, tarian ini juga bisa dilakukan di ruang terbuka, seperti di depan stasiun kereta api atau di tempat orang banyak berkumpul lainnya. Selain festival Obon, festival Yosakoi juga diadakan saat musim panas di Jepang. Festival yang berasal dari Perfektur Kochi ini menyajikan parade tim-tim penari yang jumlahnya puluhan hingga ratusan orang. Tarian yang ditampilkan termasuk dalam tarian awah atau tarian perayaan musim panas. Gerakan yang menarik dan kreatif, serta kostum yang khas membuat tarian ini mendatangkan banyak penonton. Aksi singa mencium kepala ini adalah bagian dari sebuah tarian sebagai simbol memohon berkat dan keberuntungan. Tarian ini bernama Xishimai, yang merupakan adaptasi dari barongsai asal Cina. Xishimai dibawakan setiap tahun baru. Xishimai menampilkan dua barong dan beberapa penari pendamping dengan peran-peran sesuai cerita rakyat. Terima kasih telah menonton!